Nafsu makan kucing menurun. Halo Sobat Bulu, tahukah kalian? Ada beberapa hal yang membuat nafsu makan kucing menurun. Pertama, sakit. Kehilangan nafsu makan merupakan salah satu indikator utama bahwa ada sesuatu yang salah. Maka dapat dipastikan untuk memperhatikan jika kucing Sobat Bulu tiba-tiba mogok makan bisa jadi karena sakit. Kedua, keresahan atau masalah psikologis. Apabila dokter telah menentukan bahwa kucing tidak sakit secara fisik, depresi atau kecemasan bisa menjadi alasan kucing untuk tidak mau makan. Ketiga, perubahan atau perjalanan rutinitas. Seperti banyak orang, hewan juga membutuhkan suatu adaptasi. Jadi, perubahan rutinitas dapat mengakibatkan kucing stres hingga hilangnya nafsu makan. Keempat, vaksinasi. Apakah Sobat Bulu menyadari kucing tidak mau makan setelah vaksinasi rutin? Jika begitu, mungkin ini alasan kucing tidak mau makan karena reaksi negatif terhadap suntikan. Kelima, masalah gigi. Seperti gigi dan gusi yang sakit atau nyeri dapat menjadi penyebab kucing tidak nafsu makan. Keenam, masalah pencernaan. Adanya masalah pencernaan dalam perut kucing? Usus pankreas atau bisa jadi karena menelan benda asing yang dapat mengakibatkan kucing berhenti makan. Ketujuh, hasrat sedang tinggi. Ketika kucing tidak mau makan akan terjadi dalam fas birahi. Kedelapan, rasa makanan. Kucing bisa memakan satu rasa makanan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba mereka memutuskan untuk tidak ingin memakannya lagi. Jangan khawatir, berikan menyakikan viso dari dokter bulu untuk membantu menambah nafsu makan kucing dan membantu merawat serta melebatkan bulu kucing. Jangan lupa follow, like, share, dan save video ini ya.